Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagung Dumadi Tribuana Tunggadewi pada tahun 1328 Sampai 1351 Masehi adalah Raja Perempuan Kerajaan Majapahit Yang mulai misinya menaklukkan Nusantara Sejarah mencatat Pada era Sri Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi Maharajasa Jayawisnu Wardani Inilah terucap Sumpah Amukti Palapak oleh Mahapati Gajah Mada Antara Tribuana Wijaya Tunggadewi dan Gajah Mada Memang terjalin hubungan yang sangat melengkapi Sri Ratu Tribuana mempercayakan Gajah Mada Menempati posisi paling bergensi di pemerintahan Majapahit Sementara Berkat Gajah Mada Misi Sang Ratu mulai terlaksana Nantinya Sumpah Palapak yang diucapkan Gajah Mada Di hadapan Tribuana Tunggadewi Hampir benar-benar terwujud Di era selanjutnya Yakni pada masa Prabu Hayam Wuruk Gajah Mada berikrar Pantang merasakan kenikmatan duniawi Sebelum mempersatukan Nusantara Di bawah naungan Kemegahan Kemaharajaan Majapahit Tribuana Tunggadewi Merupakan Putri Raden Wijaya Pendiri sekaligus Raja Pertama Majapahit Dengan gelar Kertarajasa Jayawardana Pada tahun 1293 Sampai 1309 Masehi Selamat Mulyana Dalam Negara Kertagama Dan Tafsir Sejarahnya Tahun 1979 Menuliskan Sang Ratu Menyandang Gelar Lengkap Sri Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnu Wardani Sebelum bertahta di Majapahit Namanya adalah Diah Kita Raja Ibunda Tribuana Wijaya Tunggadewi Bernama Gayatri Atau Raja Pakni Salah satu istri Raden Wijaya Yang juga Putri Kertanegara Raja Terakhir Singosari Setelah Kerajaan Singosari hancur Akibat pemberontakan Jaya Katwang Pada tahun 1292 Masehi Yang menyebabkan Raja Kertanegara tewas Raden Wijaya Mendirikan pemerintahan baru Bernama Majapahit Di tepi Sungai Berantas Mojokerto Setahun kemudian Penerus Raden Wijaya Yang wafat pada tahun 1309 Masehi Adalah Putra Yang bernama Kalak Gemet Raja Kedua Majapahit ini Dinobatkan dengan gelar Sri Jaya Negara Tahun 1309 Sampai 328 Masehi Diyah Gitarja Alias Tribwana Wijaya Tunggadewi Dan Jaya Negara Merupakan saudara satu ayah Tapi lain ibu Semasa era Jaya Negara Diyah Gitarja Pernah menjabat sebagai Bre Kauripan Kauripan sekarang Wilayah Sidoarjo Merupakan salah satu Dari 12 wilayah utama Atau semacam provinsi terpenting Kerajaan Majapahit Yang beribu kota Di Trawulan Mojokerto Jawa Timur Jaya Negara Dianggap tidak pecus Memimpin Kerajaan Majapahit Sehingga timbul Serangkaian Pemberontakan Pemberontakan Semasa Ia berkuasa Pada akhirnya Raja Kedua Majapahit ini Tewas dibunuh Oleh Tabib Sekaligus Pengawalnya sendiri Yakni Ratanca Pada tahun 1328 Masehi Gajah Mada Yang kala itu Adalah Anggota Bayangkara Atau pasukan Pengawal Raja Punya peran penting Di era Jaya Negara Yang penuh Huruhara Ia pernah Menyelamatkan Jaya Negara Dari Pemberontakan Rakuti Pada tahun 1319 Masehi Gajah Mada Pula Yang mengeksekusi Rakuti Dan Ratanca Lantaran Jaya Negara Tidak punya Putra Makota Yang berhak Naik Tahta Adalah Gayatri Istri terkasih Raden Wijaya Namun Gayatri Enggan Menjadi Penguasa Ia sudah Melepaskan Ambisi Duniawi Dan Memilih Jalan Religi Gayatri Melimpahkan Tahta Kepada Putrinya Diah Gitarja Yang dinobatkan Pada tahun 1328 Masehi Dengan Menyandang Gelar Tribuana Wijaya Tunggadewi Ia adalah Raja Perempuan Atau Raja Putri Alias Ratu Pertama Dalam Sejarah Kerajaan Majapahit Purwati Dalam Buku Sejarah Sejarah Jawa Sejarah Kehidupan Kraton Dan Perkembangannya Di Jawa Tahun 2007 Menyebutkan Bahwa Jasa Besar Tribuana Tunggadewi Adalah Meletakkan Dasar-dasar Politik Kenegaraan Majapahit Naiknya Tribuana Tunggadewi Ke Singgasana Majapahit Juga Berimpas Besar Terhadap Karir Gajah Mada Sosok Perwira Muda Ini Langsung Melejit Berkat Jasa-jasanya Mengamankan Negara Termasuk Menyelesaikan Pemberontakan Sadeng Dan Kota Yang Masih Menjadi Bagian Dampak Kepemimpinan Jaya Negara Berkat Kesetiaannya Terhadap Negara Juga Keahlianya Gajah Mada Langsung Menjadi Orang Kepercayaan Tribuana Wijaya Tunggadewi Pada Tahun 1334 Masehi Sri Ratu Tribuana Menunjuk Gajah Mada Untuk Menempati Posisi Sebagai Rakyat Patih Atau Mahapati Alias Perdana Menteri Menggantikan Arya Tadah Yang Untur Diri Karena Sudah Merasa Tua Dikutip Dari Sejarah Indonesia Lama Tahun 1961 Karya Pitono Harjo Wardoyo Saat Dilantik Menjadi Mahapati Pada Tahun 1334 Masehi Gajah Mada Mengucapkan Sumpah Palapa Ia Berikrar Pantang Merasakan Kenikmatan Duniawi Sebelum Berhasil Mempersatukan Nusantara Di Bawah Naungan Majapahit Era Tribuana Wijaya Tunggadewi Memang Merupakan Masa Dimana Majapahit Mulai Melebarkan Sayapnya Hingga Keluar Jawa Tahun 1343 Masehi Misalnya Seperti Dinukil Dari Buku Sejarah Kebudayaan Bali Tahun 1998 Masehi Yang Disusun Supratikno Raharjo Dan Kawan-kawan Kerajaan Majapahit Menaklukan Bali Berikutnya Giliran Kerajaan-kerajaan Di Kawasan Lain Di Luar Jawa Yang Ditundukan Oleh Kerajaan Majapahit Di Bawah Komando Patih Gajah Mada Atas Perintah Sri Ratu Tribuana Tunggadewi Kerajaan Majapahit Sebenarnya Sedang Menuju Kegemilangan Ketika Tribuana Wijaya Tunggadewi Memutuskan Lengser Pada Tahun 1350 Masehi Keputusan Tersebut Diambil Seiring Wafatnya Sang Ibunda Gayatri Bagi Sri Ratu Tribuana Singgasana Majapahit Itu Sebenarnya Adalah Hak Ibunda Yang Memberikan Mandat Untuk Menjadi Pemimpin Maka Itu Setelah Gayatri Tiada Tribuana Tunggadewi Menganggap Bahwa Amanah Itu Telah Selesai Atau Telah Ditunekannya Tahta Majapahit Selanjutnya Diserahkan Kepada Putra Mahkota Yaitu Hayam Muruk Anak Tribuana Tunggadewi Dari Pernikahannya Dengan Pangeran Cakradara Atau Kertawardana Bangsawan Keturunan Singosari Setelah Lengsar Keprabun Tribuana Tunggadewi Kemudian Menempati Posisinya Sebagai Salah Satu Anggota Sabta Prabu Semacam Dewan Pertimbangan Agung Atau Dewan Penasehat Raja Yang Beranggotakan Keluarga Kerajaan Hayam Muruk Ditabalkan Sebagai Raja Keempat Majapahit Dengan Gelar Sri Rajasa Negara Tahun 1350 Sampai 1389 Masehi Dengan Pimbingan Tribuana Wijaya Tunggadewi Dan Mahapatih Gajah Mada Raja Muda Ini Membawa Majapahit Mencapai Masa Kejayaan Termasuk Mewujudkan Misi Menyatukan Nusantara Dikutip Dari Nino Octorino Dalam Hikayat Majapahit Kebangkitan Dan Keruntuhan Kerajaan Terbesar Di Nusantara Tahun 2020 Masehi Tidak Diketahui Secara Pasti Kapan Tepatnya Tribuana Wijaya Tunggadewi Meninggal Dunia Kitab Para Raton Hanya Memberitakan Bahwa Mantan Ratu Majapahit Itu Wafat Setelah Pengangkatan Gajah Enggon Sebagai Patih Tahun 1371 Masehi Jaset Sri Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi Disucikan Di Candi Pantarapura Yang Teratak Di Desa Panggi Trawulan Mojokerto Teratak Tunggadewi 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 Tunggadewi